Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Jumpa lagi di video kali ini Insya Allah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan masukkan Atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Silahkan tulis di bawah di kolom komentar Silahkan dengar 5 Runde menghadapi Islam Makachev Rupanya membuat Dustin Poirier Mengalami berbagai cedera serius Di beberapa bagian tubuhnya Dustin Poirier Baru saja menelan pil pahit Dalam duel 5 Runde menghadapi Islam Makachev Di UFC 302 Pada awal Juni lalu Dalam laga tersebut Dustin Poirier akhirnya kalah Setelah jadi korban jurus cekikan D.R.S. Cok dilakukan Islam Makachev Hasil itu pun memastikan Makachev mempertahankan gelar juaranya Sementara Poirier Harus pulang dengan kekalahan Tak cuma pulang dengan hasil pahit kekalahan Pertarungan 5 Runde itu rupanya membuat Poirier Mengalami banyak cedera Lewat media sosialnya Petarung berjulukan The Diamond itu Baru-baru mengungkap sederet cedera yang dialaminya Dalam tulisannya Poirier mengaku mengalami patah hidung Dan tulang rusuk hingga sobekan pada ACL-nya Hidung patah parah Tulang rusuk patah Dan ACL saya sobek sebagian Itulah kehidupan pertarungan Tulis Poirier di akun X miliknya Terlepas dari dampak pertarungan yang dirasakannya saat ini Nasib Poirier di UFC kini menjadi salah satu perbincangan hangat Pasalnya Poirier beberapa waktu lalu sempat memberi kode ingin pensiun Dan meminta waktu dengan keluarganya Maksud saya, saya tahu saya dapat bersaing dengan yang terbaik dari mereka Hanya saja, jika saya bertarung lagi Apa yang saya perjuangkan? Hanya untuk bertarung Saya telah melakukan itu 50 kali Saya tidak tahu Saya memiliki seorang gadis cantik yang saya cintai Dan saya harus melihatnya Saya rasa ini bisa jadi itu yang terbaik Kata Poirier Sampai saat ini Belum ada pengumuman resmi terkait pensiunnya Poirier Tapi pihak UFC sendiri sudah lepas tangan Bos UFC Dana White menegaskan dia tak mau ikut campur dengan kelanjutan karir Poirier Dana White memesrahkan semua keputusan pada Poirier Dan tetap akan menyambutnya jika sang petarung ingin terus aktif di UFC Kemudian berita dari Connor McGregor Yang kembali berhasil menarik perhatian banyak orang Baru-baru ini McGregor membuat banyak orang ribut hanya karena foto yang diunggahnya di Instagram Dalam unggahan foto terbarunya Connor McGregor terbahan samtai dengan tersenyum Foto itu sepertinya diambil di sebuah ruangan klinik atau tempat medis lainnya Connor McGregor sendiri tak memberikan penjelasan detail terkait foto tersebut Ia hanya memberikan emoticon tangan penanda semangat di captionnya Meski terlihat biasa saja Foto tersebut menimbulkan kehebohan Beberapa orang merasa Connor McGregor mencoba mempermainkan emosi mereka Komentar di Twitter dan Instagram dipenuhi dengan tudingan bahwa Connor McGregor Sengaja mengaduk emosi orang-orang yang menantikan comebacknya Dia tahu bagaimana menjual sebuah pertarungan Dia sengaja membuat orang panik Komentar salah seorang netizen di Instagram Bro, bermain-main dengan semua emosi kita Bayangkan, Connor McGregor, Chandler, dan Dana semuanya mempermainkan kita Untuk mendapatkan lebih banyak engagement dan publisitas Dan kita semua kena dipermainkan Komentar netizen lainnya Connor McGregor diketahui memiliki jadwal pertarungan menghadapi Michael Chandler Di UFC 303 akhir Juni mendatang Namun, drama terjadi Konferensi persi UFC 303 yang seharusnya dijadwalkan pada 3 Juni 2024 lalu Tiba-tiba dibatalkan tanpa keterangan yang jelas McGregor hanya menyatakan bahwa ada hal di luar kendali yang membuat acara itu batal Spekulasi pun lantas bermunculan bahwa Connor McGregor mungkin tidak akan comeback karena mengalami cedera Tapi, tiba-tiba kini ia mengunggah foto dirinya tengah tersenyum di sebuah ruangan di klinik Hal itu tentu membuat beberapa orang merasa emosi mereka dipermainkan oleh Connor McGregor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!